FENOMENA ASTRONOMI GERHANA MATAHARI TOTAL Fenomena astronomi gerhana matahari total yang melintasi Sumatera Selatan juga berdampak terhadap pendapatan Provinsi Sumatera Selatan dari sisi pariwisata. Selain para peneliti baik dari dalam dan luar negeri, wisatawan baik domestik dan mancar negara rela datang ke Kota Palembang hanya untuk menyaksikan gerhana matahari total. Seperti dikatakan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, bahwa gerhana matahari total ini mendatangkan tidak kurang dari 3.000 wisatawan asing ke Kota Palembang. Salah satu wisatawan asing yang sangat antusias datang ke Kota Palembang, Jean Damien, wisatawan asal Perancis. Meskipun ia mengakui kepadatan Kota Palembang, namun ia merasa beruntung bisa menikmati GMT di Kota Palembang. Berbeda dengan Jean Damien, salah satu wisatawan asal Surabaya, Tung Hendra, mengaku dirinya kurang puas datang ke Sumatera Selatan karena gagal menyaksikan gerhana matahari total. Gerhana matahari total 2016 yang tidak dapat dinikmati 100% oleh masyarakat yang berada di Jembatan Ampera, dikarenakan matahari tertutup oleh awan. Saya datang khusus ke Kota Palembang untuk menyaksikan gerhana matahari total. Tapi saya jujur sedikit kecewa, karena apa yang kami lihat itu bukan gerhana matahari, tapi gerhana awan.